Sudah jatuh tertipat tangga pula, mungkin pepatah itulah yang sering kita alami. Seringkali kita merasa keadaan hidup kita berada pada titik paling bawah, namun yakinlah dibalik semua itu tersimpan rahasia kehidupan, yang akan membawa keadaan kita lebih baik dari sebelumnya. Seperti cerita inspiratif ini, seekor keledai yang jatuh ke dalam sumur tua yang dalam, gelap, dan sempit. Inilah kisahnya. Suatu hari ada petani yang memiliki banyak sekali keledai. Suatu ketika salah satu keledai terjatuh ke dalam sumur tua yang dalam dan gelap. Keledai itu merasa ketakutan, menangis, dan berteriak selama berjam-jam. Tak ada satupun orang yang mendengarnya. Akhirnya datanglah si petani pemilik keledai, namun apa yang terjadi? Tiba-tiba si petani mengambil sekop dan berniat menutup sumur dengan menimbunya dengan tanah. Karena petani berpikir keledai itu tak mungkin bisa diselamatkan, karena sumur itu sangat dalam dan gelap dan sempit. Maka, ia memutuskan untuk menimbun dan menutup sumur tersebut karena berbahaya. Jadi tak berguna ia menolong si keledai karena tak mungkin bisa ditolong. Ketika tanah mulai dimasukkan ke dalam sumur, keledai menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berteriak dan menangis histeris penuh dengan ketakutan. Bukan hanya tanah yang dimasukkan ke dalam sumur, bahkan kotoran keledai dan timbunan sampah pun dimasukkan. Sang keledai merasa keadaannya itu sangat menyakitkan, karena harus mati tertimbun sampah dan kotorannya sendiri. Namun, tanpa disadarinya, dibalik penderitaannya itu, sang keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan di luar kesadarannya. Walaupun punggung dan kepalanya terus ditimpa bersekop-sekop tanah, kotoran, dan sampah, ia selalu mengguncang-guncangkan badannya agar apapun yang menimpa tubuhnya turun ke bawah. Lalu ia menaiki tanah itu, sementara si petani terus menimbun sumur itu. Setelah melihat cahaya yang terang di dalam lubang sumur, akhirnya sang keledai menyadari bahwa tumpukan tanah, kotoran, dan sampah yang menimpanya itu akan menyelamatkannya. Dengan kondisi letih, lemas, dan berdarah-darah, ia sekuat tenaga melanjutkan perjuangan hidupnya. Segera saja si petani lututnya gemetar dan menjatuhkan diri, karena takjub dan terpesona ketika si keledai berhasil meloncati tepi sumur, dan menikmati hijaunya rumput di alam bebas. Nah, sobat, hidup ini penuh dengan cobaan, godaan, hinaan, kekecewaan, difitnah, dianiaya, dan kebagalan. Semua itu terasa sangat menyakitkan, namun jadikanlah semua itu bahan pijakan untuk hidup lebih kuat dan menuju kebahagiaan. Di saat kita terjatuh, hendaklah kita sadar dan menenangkan diri. Lalu, segeralah kita ambil tindakan dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang menimpa punggung dan kepala kita. Dan justru akan menjadi pijakan bagi kita, sehingga kita bisa naik selangkah demi selangkah tanpa henti. Tidak pernah menyerah, sampai terlihat cahaya terang dan berhasil sampai di puncak kesuksesan. Oke sobat, semoga cerita seekor keledai tadi dapat menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang Anda cita-citakan dapat terwujud dengan apa yang Anda usahakan dan mendapat rido dari Tuhan. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, Inspirasi Dahsyat Rahasia Pola Pikirmu. Terima kasih.